Polres Palopo menggelar Lomba Balap Perahu atau yang lebih dikenal dengan sebutan bala-bala di Jalan Lingkar Timur pada Sabtu lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-78 dan menjadi hiburan bagi warga Palopo di akhir pekan. Lomba Balap-bala menjadi salah satu kejuaraan berkensi yang ramekan ke-78. Di sini potensi pantainya cukup luar biasa, lautnya luar biasa, di sana ada di Bukang, dan kami di sini ada ikon Pusco bersama, bersama dengan Pak Burhan dan Pak Irsan. Ada Pusco secara presisi yang mana selain Pusco bersama ini, Pusco terpadu untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang merasakan masyarakat, salah satunya ada orang yang dalam. Open Res, Lomba Perahu Balak-balak ini juga dihadiri oleh Kejamanan Pusco, Pak Palopo. Saya berharap sama dengan Pak Palopo Res ini dijadikan agenda tahunan. Nah kalau bisa, skalanya, skalanya besar. Nanti teman-teman di Spore itu orinasi dengan di Spore Provinsi, kalau bisa, kegiatannya provinsi dilaksanakan di sini. Karena provinsi itu setiap tahun, saya ingat saya setiap tahun, bikin Lomba. Kalau di provinsi, namanya Lomba Katit, tiba-tiba bersama. Ini tadi sudah disampaikan bahwa ini ularan masyarakat. Lomba Perahu Balak-balak Poles Palopo seri pertama ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten kota. Bahkan uniknya, terdapat tim yang jauh-jauh datang dari Gorontalo untuk menaklukkan arena yang terletak di jalan lingkar timur atau yang lebih dikenal dengan istilah jauh. Secara keseluruhan, ada 16 tim yang ikut ambil bagian dengan rincian 50 kelas Underbond dan juga 20 kelas Underbond 5 limiter. Sederet hadiah menarik telah menanti para juara. Sederet hadiah menarik telah menanti para juara. Dimana penyelenggara telah menyiapkan hadiah utama empat mesin perahu bala-bala dan juga uang tunai jutaan rupiah. Jadi apapun lagi, jaskan maki perahu bala-bala sampai jadi yang terbaik di Open Race Lomba Perahu Balak-bala dalam rangka Futbayangkara ke-78. Sebagai tuan rumah atau yang punya gawe, Boros Palopo juga mengirimkan wakil mereka dengan nama Barakuda. Gimana? Keren bukan? Sebagai salah satu olahraga masyarakat pesisir yang mengandalkan kecepatan mesin dan skill para joki dalam melintasi arena, lomba bala-bala ini juga didepadati ratusan pasang mata yang setia mendukung para jagoan mereka. Sepanjang jalan lingkar, sorak-sorak penonton semakin menambah kompetitifnya lomba bala-bala ini. Bahkan, mereka setia menanti dari pagi hingga menjelang sore hari. Wah, betul-betul luar biasa anime warga dalam menyukseskan lomba kali ini. Terima kasih. Wah, labu-labu.